Jadi begini ceritanya, saya kemarin baru beli alat cukur kumis elektrik dari marketplace Namun setelah saya coba, ternyata barangnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya Pisau cukurnya tidak tajam sama sekali Kan aneh ya, barang baru tapi tidak tajam pisaunya Nah ini saya coba untuk memotong bulu kaki Dan tidak ada satu lepun dari bulu kaki saya yang terpotong Padahal pisau ini juga masih baru, bukan bekas Menurut feeling saya, tidak mungkin pisau ini tidak tajam Setelah saya amati lebih jauh, ternyata permasalahannya ada di posisi mata pisaunya Dimana mata pisau alat cukur ini ada dua, yang pertama yang bagian luar dan dalam Yang bagian dalam ternyata posisinya terlalu ke bawah Jadi kita harus sejajarkan Untuk menaikkan posisi dari pisau cukur bagian dalam Kita harus melepas pisaunya dulu Ya setelah pisau cukurnya terlepas Kita lihat disitu ada kawat ya Dua kawat, kawat per Kita gunakan tang Untuk menekuk bagian kawat tersebut Kita tekuk ke luar ya Supaya posisi dari mata pisau itu lebih menjorok ke atas ya Setelah bagian pair tersebut Sudah kita tekuk Lalu kita pasang kembali Untuk mata pisau nya seperti sedia kala Jangan lupa masukkan ke lubang kecil Disitu ada lubang kecil ya Untuk posisi pairnya Setelah pairnya sudah terpasang dengan baik Kita lihat bahwa Mata pisau nya sudah Terlihat sejajar ya Tidak seperti tadi Jadi lihat Kalau sejajar Maka dia akan bisa Menggunting rambut Kita akan coba Ya rambut Kaki saya pun terpotong dengan baik Jadi Solusinya cuma itu ya kaya Baik terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!